Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya, Fonji MRK di channel Autonet 88 Teman-teman semuanya, ini sudah agak mending dingin, tadi agak panas ya Kita sekarang mau nge-review Fioslimo Gen 3 2013 Unit Langka Dan ini adalah pesanan dari Om Agung dari Bekasi Ya, kita mulai tadi, ini sudah ada di sini Nanti kita geser sedikit pesanan agar lebih detail penlihatannya Untuk ikut saya Nah, teman-teman semuanya Ini dia, Fioslimo Gen 3 2013 Pesanannya Om Agung ya, dari Bekasi Karena ini mau diambil, sebentar lagi beliau lagi di perjalanan Makanya kita review tadinya, mau kita review tadi siang Karena mobil ini baru beres di finishing segala macamnya tadi siang Karena posisinya lagi panas banget Jadi beruntung banget, ini sudah jam setengah empat ya Agak mending dingin, kita mulai saja Teman-teman, sebelum menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe, tekan tenang loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update baru dari AutoNet 88 Ini dia videonya Jangan lupa like, share dan subscribe, tekan tenang loncengnya Oke, teman-teman semuanya Kita mulai saja ya, kita bahas mulai dari tampak depan terlebih dahulu Dan perlu teman-teman tahu, dan ini adalah pakaian update di 87.600.000 rupiah Nah, untuk di bagian depannya kita tidak menambah banyak feature Atau misalkan dari body kit tambahan Di sini masih pure semuanya, original Hanya di sini sudah kita tambahkan dengan konglet yang model original pure ski teman-teman Dan di sini kita fungsikan warna kuning Karena agar lebih safety untuk di kondisi lagi hujan, kabut, atau misalkan cuaca-cuaca yang kurang baik ya Nah, karena, kenapa di sini kita kasih yang LED Karena di sini yang di bagian depannya utamanya sudah kita kasih dengan lampu LED Seperti apa, nanti kita akan bahas di bagian lampu utamanya Nah, di sini kolamnya, apa, kita kasih kongletnya model kolam warna kuning Nah, kemudian di bagian tengah-tengahnya juga sudah kita kasih dengan DRL LED 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 Dia ada di dua titik gini dan kanan, kemudian juga dengan konglet Nah, kemudian untuk di bagian headlamp utamanya, teman-teman Di sini masih pure original hanya di bagian kolam utamanya Di sini kita kasih dengan model LED LED Dan ini untuk di malam hari cukup sangat terang ya Kalau misalkan untuk dipakai Dan untuk lampu tembaknya juga fokus banget Pokoknya cakep kan pokoknya Dan kemudian kita tambah untuk pemanis di bagian lampu kotanya ya Di sini kita kasih dengan lampu warna biru Agar menambah mobil ini dengan pemanisnya Nah, kurang lebih di bagian depannya Nah, kurang lebih di bagian depannya Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri Di sini untuk pencah film Kita pasang dengan yang 30% ya Sesuai request dari customer-nya sendiri 30% ini dia juga sudah safety banget Dan posisi lagi panas ataupun hujan Dia tidak begitu gelap untuk di bagian depannya Kemudian untuk di bagian emblem Di sini kita pasang dengan emblem BDDS Sesuai dengan speksifikasi daripada Vios 5G3 2013 ini ya Nah, kemudian untuk di bagian spion Di sini spionnya Kita bikin ada sense spion Tetapi dia tidak retrek Kenapa kita bikin tidak kita pasang retrek? Karena agar lebih safety Kalau misalkan berjalan di dalam kota Suasana lagi macet Atau masuk ke daerah-daerah ganggang sepinnya Jadi kalau misalkan spion retrek kelemahannya itu Dia biar dilapkan sendol dari samping Dari sini dia betul-betul agar cepat patah Karena di sini dia ada dinamotretreknya Yang tidak bisa dipaksa manual sepin ini Yang dia akan sudah patah Nah, makanya ini kita tetap kita fungsikan Yang manual original pabrikan dari Toyota-nya sendiri Jadi ini lebih safety untuk dipakai Hanya di sini Kita kasih sense spion Agar lebih termikat seperti Vios 5G Yang pemakaian juga di pada umumnya Nah, kemudian yang menarik dari mobil ini Ada bagian pelak-pelaknya ini Kita kasih dengan pelak originalnya Vios sendiri Dengan warna-warna puton Dan ini original teman-teman Jadi dia tidak ada siraman-siram macet Dan untuk bautnya juga ini Masih original juga Bawaan dari Vios 5G-nya sendiri Cakep ya Ring-nya ring 15 Barnya kita pasang yang bar 16 juga Profilnya dia 185 per 65 ring 15 Jadi dia cocok banget Untuk dibangin sebagiannya Ini juga jadi dia tidak Masih nge-press tetapi masih lega Jadi cocok banget Jadi ruangnya itu Tidak terlalu terbuka banget Jadi kelihatannya lebih maden Ya, cakep Nah, kemudian untuk dibagian Talang air Di sini kita kasih dengan yang model Slim Slimnya lebih agak Belum modern sekarang Tapi kalau disangkannya Apapun lagi Ya, talang airnya Banyak legukan Kesannya lebih rapi Dan santup aja sih Sekilas kita lihat Memang seperti ini Dan ada 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 Nah, kemudian untuk dibagian Kebahagiaan sabi Kita kasih 60% ya Sesuai dari customer Jadi, untuk dibagian handle Ini perpaduan Warna Senada dengan warna body Untuk dibagian Bodi si bawah Kalau bisa lihat Ya, seperti gini Jadi, dia kalau misalkan Tanpa bodi Ya, ini lebih tinggi teman-teman ya Jadi, untuk di jalan-jalan Yang berlubang Ataupun jalan-jalan yang jelek Ya, ini Tidak akan mudah terkena Di bagian Dampernya Karena kita pakai ring 15 Dengan ukuran ban Ketinggian itu Udah tinggi banget ya Jadi, ban-nya ketinggian itu Di 65 Jadi, tinggi banget ya teman-teman Jadi, sama seperti Sebenarnya di Honda Mobilio Ini juga Nah, kemudian Kita next ke bagian belakang Nah, teman-teman Sekarang kita Next ke bagian belakang Untuk di bagian belakang Yang sendiri disini Kita pasang dengan strip view Strip view disini kita pasang Perpaduannya itu Senada dengan warna bodi Biasanya banyaknya Yang kita pasang adalah Dia berbeda dengan warna bodi Karena kenapa? Karena dia lebih Agar lebih berwarna aja Dan celah-celahannya itu Lebih terlihat Ini adalah Request dari Customer-nya sendiri Jadi, customer-nya Minta dibikinkan Dengan warna Putih Kenapa seperti itu? Mungkin dia agak Biar agak berbeda Dengan yang lain ya Kalian Nah, kemudian Untuk di bagian Kaca film belakang Kita kasih 60% Bagaimana Yang ada di samping Kiri dan kanan Kemudian disini Kita kasih untuk dia Lebih sporty Padat dan gagah Disini kita kasih dengan Ducktail Ducktailnya Berpaduannya Senat dari Warna putih Mutiara Cakep pokoknya Restorasi dari Autonet 88 Kemudian untuk di bagian Emblem Disini kita kasih yang Originalnya Pios DRD Sport Evo Nah, kemudian Untuk di bagian Kamera mundur Disini sudah dibekalkan Paktif Lampu Yang akan menerangi Bila di malam hari Nah, kurang lebih Di bagian belakangnya Seperti gini Dan untuk body fit Ini juga di bagian belakang Memper belakangnya Disini adalah Pure bawaan Dari bagiannya sendiri Untuk mata kucingnya Juga masih berfungsi Dengan baik Dan sempurna Cakep Jadi mata kucing ini Dia bila di jalan Ya, bila di malam hari Bila terkena Sinar lampu Dari mobil belakang Maka dia akan Nyalah secara Otomatis Seperti gini Kemudian Dan mobil ini juga Sudah kita restorasi Di bagian interiornya Yang sudah Cakep Penasaran seperti apa Dikuti saya sekarang Nah, teman-teman semuanya Sekarang saya sudah berada Di dalam Kabi Tioslimo Gen 3 2013 Pesanannya Bapak Agung Ya, mobilnya Setengah banget Ya, aslinya sudah Oke Dingin Dan Pak Agung Nanti kalau gak salah Rencananya dia mau Sekalian ngetes ke Jawa Tengah Kita doakan Semoga selamat Dan enjoy Perjalanan Nah, disini Untuk di bagian Kisi-kisi Double bin Dan di bagian Kisi yang ada Di dashboard Disini sudah kita kasih Dengan panel wood Perpaduannya Ini hampir sama Seperti memobil premium Pada umumnya Lexus dan Mercedes-Benz Ya, teman-teman ya Ini warna kayu Ya, kita bikin Mulai dari Emres yang ada di buka Di bagian pintu Dan kisi-kisi Untuk di bagian Dashboard Kisi-kisi yang ada Di bagian Juga Double bin Dan kisi AC Dan speedometer Jadi dia melingkar Mulai dari kanan Sampai ke Mulai dari kanan Sampai ke kiri Kemudian untuk Di bagian dashboard Disini kita Kasih dengan Warna golden bin Bagaimana perpaduan Juga di mobil Premium Jadi terkesannya Di dalam itu Benar-benar Legah, enak Dan nyaman Pres Kemudian untuk Di bagian Carpet dasar Disini sudah kita kasih Dengan warna hitam Gak ketinggalan Untuk biar lebih manis Dan lebih bol warna Kita kasih dengan Lampu kolong warna biru Pilar juga kita kasih Dengan warna golden Bit Dan juga di platform Warna golden Bit Kemudian Perpaduannya Kita campur dengan Warna coklat Agar Lebih terlihat Lebih elegan Aja di bagian Dalamnya Di bagian Sender Di bagian Kita jahit Dan juga Di bagian Handle Reb Sudah kita jahit Paten Semuanya Kemudian Kita lihat Baris Nah teman-teman Semuanya Sekarang kita Sudah berada Di bagian Korsi Kedua Daripada Vios Dimogen 3 2013 Ini Dan ini teman-teman Surat-suratnya Semuanya sudah lengkap Saya perlihatkan Ke teman-teman Agar teman-teman Tahu Jadi customernya datang Semuanya sudah siap Bawa unit Berserta surat-suratnya Disini Sudah ada BPKB BPKB STNK Faktur Dan juga Surat Pelepasan hak Dari PT Blueburnnya Sendiri Jadi teman-teman Nanti kalau Misalkan Mau Cabut berkas Sendiri Juga bisa Membayar pajak Sendiri Juga bisa Seperti ini Ini semuanya Sudah komplit Nah sekarang Kita bahas Untuk di bagian Jok Baris kedua Disini Untuk joknya Kita mengkonsepkan Senada Bagaimana yang ada Di bagian depan Itu warnanya Warna golden Beat Dan juga Dengan warna Coklat Beserta di Amres Dan juga Di Flavornya Kemudian Untuk di bagian Berbelakang Juga sama Jadi disini Perpaduannya Mobil ini Walaupun bekas Tapi di dalamnya Ini sudah Bau Wangi Dan baru Pokoknya mantep Kedalamannya Pastu nyaman Dan enak Kurang lebih Untuk dijok Di bagian Belakang Seperti ini Sekarang kita Keluar lagi Di bagian Nah Teman-teman Semuanya Mungkin Seperti itu Keseruan Daripada Review Mobil Vios 5 BN3 2013 Pesanannya Om Agung Dari Bekasi Nah untuk teman-teman Semuanya Yang ingin memesan Juga bisa Nanti nomor Teleponnya Saya tulis Di bagian Deskripsi Untuk teman-teman Yang ada Di luar daerah Jika teman-teman Yang ingin membeli Secara online Juga bisa Teman-teman Tinggal kirimkan Saja KTP-nya Lalu Boking 5 juta rupiah Unitnya Langsung Akan kita Proses Tentunya Kita pilih Unit yang Tune up Tune up besar Kaki-kaki Engine Kelistrikan Kelayakan Dan segala macem Setelah itu Selesai semuanya Dalam beberapa hari Teman-teman Silahkan Perlunasan Kalau misalkan Teman-teman Mau naikin upgrade Juga bisa Nanti teman-teman Tinggal Konsultasi aja Ke saya langsung Melalui WA juga bisa Video call Juga bisa Atau Telepon Lewat WA Juga bisa Bebas Teman-teman Yang penting Teman-teman Nyaman Dan Bahagia Nah Teman-teman Nah Untuk alamannya Kita ada di Pool Bluebird Palmera Jakarta Selatan Untuk teman-teman Yang kurang Afal Alamatnya Nanti tinggal DM saya aja Langsung Saya akan Memberikan Share log Agar memudahkan Teman-teman Untuk datang Ke lokasi Nah Memang Untuk sementara Ini Kita unit Yang 2013 Sudah agak Menipis Tetapi Kalau misalkan Yang 2014 Sampai 2015 Alhamdulillah Kita usahakan Masih banyak Konsultasi Dengan Saya langsung Mungkin cukup Sampai disini Karena Customernya Sudah mau Sampai disini Dan unitnya Mau langsung Dibawa ke Bekasi Dan langsung Mau di test drive Sampai ke Jawa Tengah Kita doakan Semoga Happy dan Josh Di perjalanan Cukup sampai disini Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Dari Autonet Dari Autonet Dari Autonet Dari Autonet Dari Autonet